Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Merauke, Papua melakukan aksi turun jalan dan melakukan demonstrasi di beberapa titik. Aksi yang dimulai berjalan kaki dari Tugu PPRA menuju kantor KPU Merauke, kantor Bupati Merauke dan kantor DPRD Merauke, Senin 3 Februari 2020. Aksi yang dilakukan itu sebagai bentuk proses terhadap sejumlah orang non-Papua yang telah memperokamirkan diri maju menjadi calon Bupati dan calon wakil Bupati Merauke dalam pertarungan pilkada tanggal 23 September 2020 mendatang. Kami di atas sana kami, di Jawa sana, di Makassar sana, di provinsi lainnya. Tidak ada orang asli Papua yang dapat sebagai Papua RT. Tidak ada. Masih dapat dan masih di bawah. Ini dulu kami minta dengan hormat, kalau sempat kita KPU masih ada di dalam agar bisa bersama dengan kami, di kantor DPRD Kabupaten Merauke. Para pendemo yang tiba di kantor KPU meminta untuk bertemu dengan ketua KPUD Merauke. Namun, para pendemo tidak dapat bertemu langsung dan diwakilkan oleh beberapa komisioner KPUD Merauke. Komisioner KPUD Merauke, Rosina Kebebun, mengatakan KPU telah melakukan beberapa tahapan pilkada. Namun, untuk adanya calon Bupati atau Wakil Bupati, yang bukan OAP, belum bisa diketahui karena belum adanya tahapan pendaftaran paslon calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Oh, ya! Ya! Begini Bapak Ibu, sebentar, berikan saya untuk berbicara. Saya menghormati Bapak Ibu, jadi tenang untuk saya memberikan penjelasan. Pertama adalah melalui mekanisme jalur perseorangan. Tahapan ini, pada tanggal 19 sampai 23 Februari, itu adalah batas penyerahan dokumen bagi peserta atau bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mau maju melalui jalur perseorangan atau diorang bilang jalur independen non-partai politik. Lalu yang kedua adalah melalui mekanisme partai politik. Nah, dalam PKPU, mekanisme partai politik ini adalah memberikan ruang kepada 20 persen ya, perolehan kursi di DPRD. Artinya, ada sembilan partai politik yang punya, ya, yang dapat mencalonkan diri, ya, mencalonkan calon Wakil Bupati, ya. Dengan syarat 20 persen berarti 6 kursi. Jadi, Bapak Ibu, silakan hitung. Ada beberapa partai yang memperoleh 5 kursi, 3 kursi, dan sebagainya. Sehingga, bagi kami, KPU, kami KPU ini lembaga yang melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan, mekanisme yang ada. Kami menerima calon-calon yang datang tadi melalui jalur perseorangan atau diantar oleh partai politik. Sehingga, aspirasi Bapak Ibu ini sekalian, sebaiknya menurut saya, ya, disampaikan kepada partai-partai politik yang memiliki, ya, porsinya untuk mendorong calon Bupati dan Wakil Bupati. Saya pikir belum terlambat. Karena pendaftaran sesuai dengan tahapan, sesuai dengan tahapan dan jadwal kami, se-KPU, bahwa penguat dan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati itu akan dilaksanakan, Bapak Ibu dengar sekalian, adalah tanggal 16 sampai dengan 18 Juni. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka, kami KPU ini menerima, ya, menerima siapa yang mau mendaftar di sini, ya, melalui jalur perseorangan atau jalur partai politik. Pada prinsipnya, kami menerima itu, ya. Sehingga, sekarang, mekanisme ini, Bapak Ibu, saya pikir tadi sampaikan akan ke DPR, itu akan lebih jauh, lebih baik. Ya, Bapak Ibu sampaikan aspirasi Bapak Ibu di sana, ya. Ya, kemudian, ya, itu saja dari kami, ya, pada dasarnya, ini penjelasan, supaya Bapak Ibu memahami mekanisme bagaimana proses pencalonan. Bukan KPU punya mau, tapi itu dia datang dari jalur tadi, perseorangan, atau melalui partai politik, ya. Ya, kami KPU hanya menunggu. Ya, itu saja. Terima kasih dan selamat siang. Amin dan Farti melaporkan.